Untuk mengurangi angka kecelakaan dan ketertiban lalu lintas di kota Moro Bungo, Wakil Bupati Moro Bungo bersama Kapol Res Bungo hadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas tahun 2023. Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2023 di lapangan Mapol Res Bungo selasa 7 Januari 2023. Operasi Keselamatan Lalu Lintas tahun 2023 tersebut akan berlangsung selama 14 hari, dimulai dari 7 Februari hingga 20 Februari 2023 mendatang. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapol Res Bungo, AKBP Wayu Istanto, Bram Widarsol. Operasi Lalu Lintas tahun 2023 dimulai dengan ditandai penyematan pita kepada petugas gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian, TNI serta petugas dinas perhubungan Bungo. Dalam sambutannya, Kapol Res Bungo mengungkapkan bahwa permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk. Masyarakat memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Wakil Bupati Bungo, Haji Safruddin Dwi Aprianto, mengajak kepada masyarakat serta instansi yang lainnya untuk tertib, dan selalu berhati-hati dalam berlalu lintas. Sementara itu, Wakil Bupati Bungo, Haji Safruddin Dwi Aprianto, selain dihadiri Wakil Bupati Bungo, apel tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Kepala Kejaksaan Negeri Moro Bungo, dan Dip 0416 Bungo Tebo, Kepala Pengadilan Negeri, Kasat POPP Kabupaten Bungo, serta tamu undangan lainnya. Tim Liputan, JAK TV, melaporkan.